Mujadid Media Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mujadid Media Pada kesempatan kali ini Mujadid Media akan mengulas mengenai Tokoh Islam pendiri Kerajaan Mughal di India Yaitu Sultan Jahiruddin Muhammad Babur Ia lahir di Andijan Pada tanggal 14 bulan Februari Tahun 1482 Masehi Ia merupakan keturunan Timur Leng dari ayahnya Dan keturunan jengiskan dari ibunya Ayahnya bernama Umar Mirza Merupakan penguasa Pergana Ibunya bernama Kutluk Nigar Khanum Sejak kecil Babur dididik dengan sangat baik Ia pandai menulis Ia bisa menugang kuda Pandai memburu Dan seorang pendekar yang baik Bahkan sebelum ia dipanggil untuk mengisi tempat ayahnya Ia telah memberikan bukti Bahwa ia memiliki kualitas sebagai pemimpin laki-laki Ia terpilih untuk memerintah ibu kota Selama ketidakhadiran ayahnya di aksi Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1494 Masehi Karena dibunuh Babur mewarisi daerah Fergana Saat itu Babur masih berusia 11 tahun Babur bercita-cita menguasai Samarkan Yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu Pada saat itu Samarkan diperintah oleh Sultan Bay Sangar Mirza Dan disana sedang terjadi perang saudara Babur berserta anak buahnya maju untuk mengepung Samarkan Dan di tengah perjalanan Babur bertemu dengan Sultan Ali Yang merupakan saudara dari Bay Sangar Sultan Ali ingin balas dendam kepada Bay Sangar dan Sultan Mas'ud Sultan Mas'ud berada di Samarkan Karena ia sedang jatuh cinta dengan wanita Samarkan Mereka mengepung kota Samarkan selama 3-4 bulan Ketika musim dingin datang Mereka menyudahi pengepungan tersebut Babur dan Sultan Ali mengatur perencanaan pengepungan di tahun depan Sultan Ali kembali ke Bukhoro untuk membuat persiapan pengepungan tahun depan Sementara itu setelah mendapatkan cinta istrinya Sultan Mas'ud kembali ke negaranya Walaupun pengepungan kota Samarkan yang pertama ini gagal Babur menghabiskan musim dinginnya Untuk membuat persiapan serangan ke Samarkan dengan cermat Setelah semuanya sudah siap Babur bergerak menuju Samarkan Dan dia menyerahkan segala urusan di Pergana kepada Auzun Hasan dan Ali Dostaghai Dengan bergabung dengan Sultan Ali Babur bergerak maju menuju Samarkan Si Roj dapat ditundukan Babur mengepung Samarkan selama 7 bulan Pada saat itu Sultan Baisangan berserta 300 pasukannya Menderita kelaparan dan melarikan diri ke Kunduz Untuk mencari pelindungan kepada kos rusah Babur menuduki Samarkan tidak begitu lama Di Fergana yang merupakan ibu kotanya mengalami permasalahan Sultan Ahmad Tambal menuntut bahwa Andijan dan Aksi harus diserahkan kepada Jahangir, saudara Babur Sultan Ahmad Tambal ingin menggunakan penguasa Jahangir tersebut untuk kepentingannya sendiri Selain itu Sultan Ahmad Tambal juga menuntut Andijan dan Aksi harus diserahkan kepada Mahmud dan Elder Khan Ketika usulannya ditolak oleh Babur Sultan Ahmad Tambal mengepung Benteng Andijan Lalu Babur meninggalkan Samarkan menuju Benteng Andijan Namun Sultan Ahmad Tambal menyatakan mundur dari peperangan Kemudian Sultan Ahmad Tambal melarikan diri ke Auskin Dan semua jejak pemberontakan telah mati Setelah mampu meredakan masalah yang ada di Fergana Babur kembali ke Samarkan Namun sayang di Samarkan juga sedang terjadi pemberontakan Namun berkat dari bantuan Ismail I Raja dari dinasti Safawi Babur dapat menaklukan kota Samarkan pada tahun 1494 Masehi Setelah berhasil menguasai Samarkan Babur pergi mengembara dan di tengah pengembaranya ia bertemu dengan Amir Muhammad Bakr di Tirmiz Yang menyarankan agar Babur mencoba peruntungan di Kabul Pada tahun 1501 Masehi Raja Kabul Ulul Beg meninggal dan menyerahkan tahta kepada anaknya bernama Abdul Rozak Mirza Namun Zikir Beg berupaya untuk menentang pemerintahannya Kemudian Zikir Beg dibunuh oleh Abdul Rozak Hal ini memicu terjadinya pemberontakan selanjutnya Di sisi lain, negara tetangganya yang dipimpin oleh Zunun Beg Argun Melalui putera bungsunya Muhammad Mukim Menyerang Kabul dengan pasukan Hazara Dan memaksa Abdul Rozak untuk mencari pelindungan di antara orang Afgan Muhammad Mukim memegang posisi di Kabul selama 2 tahun Babur dengan mudah bisa menyingkirkan Muhammad Mukim Setelah berhasil menuduki wilayah Kabul pada tahun 1504 Masehi Babur melewati Keber dan menyeberangi Sungai Indus Setelah melakukan beberapa diskusi Pada tahun 1507 Masehi Ia memutuskan untuk berbaris ke arah Hindustan Pada saat itu Ibrahim Lodi penguasa India sedang dilandak krisis Sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau Pada tahun 1525 Masehi Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi Pada tahun 1526 Masehi Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat Di daerah Panipat Antara pasukan Babur dan pasukan Ibrahim Lodi Ibrahim Lodi bersama ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang Dan menegakkan pemerintahan di sana Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India Garis silsilah Babur berasal dari sebuah ranting kecil dari pepohonan besar yang muncul di Asia Tengah Dan dinisbatkan kepada Raja Taimur Sebagai seorang anak laki-laki Dia sadar tentang kemunduran kerajaan Taimur di Asia Tengah Yang kembali kacau ketika para panglima perang saling berperang Babur merupakan orang yang sangat berani dan ambisius Dia mengklaim kembali peninggalan Taimur Dan mengembalikan kemasyuran nama Samarkan Babur datang dari Asia Tengah Bukan sebagai seorang Babur yang bertekad untuk merampas dan menjarah Tetapi dengan ide-ide yang kuat Tentang peradaban, arsitektur, dan administrasi Ia datang dengan tradisi kebudayaan yang kaya Babur bukanlah orang India Dia menyebut dirinya orang Turki Menurut Akbar S. Ahmed menyebutkan Bahwa ada persamaan yang menarik Antara Abdurrahman di Sepanyol dan Babur di India Dua-duanya datang dari tempat yang sangat jauh Dua-duanya gagal di dunia mereka sendiri Keluarga Umayyah dari Abdurrahman telah dibunuh Secara besar-besaran oleh Khalifah Abasyah di Damascus Dia melalikan diri sejauh mungkin dari tempat asalnya Melintasi Afrika Utara dan ke Sepanyol Babur juga pernah gagal dalam upaya merebut samarkan Namun dua orang ini menciptakan kembali sebaik mungkin Kesan-kesan dari dunia yang lama ke dalam dunia yang baru Dua-duanya akan memimpin dinasti-dinasti itu Yang banyak memihak hasil karya toleransi, seni, arsitektur, dan budaya Pada awal kekuasaan Babur masih mendapat rintangan dari berbagai umat Hindu Dan para pengikut setia dari dinasti Lodi Dalam upaya untuk mengusir umat Islam di tanah India Dan menetapkan aturan Hindu di India Pasukan Hindu bersatu di bawah Rana Sangram Yang merupakan penguasa dari Rajput Rana Sangram adalah penguasa Hindu Yang lebih terkenal dengan panggilan Rana Sanga Ia sangat berambisi untuk menghancurkan Babur Kemungkinan untuk melawan mereka bagi Mughol yang sangat berat Semua orang non-Muslim bergabung dengan mereka Sehingga Rana Sanga berhasil merekrut 120 orang komandan pasukan Dengan 80 ribu orang serdadu berkuda Dan 500 serdadu bergajah Yang siaga untuk bertempur Sebelum pergi ke medan perang Babur bersumpah untuk tidak minum anggur lagi selama-lamanya Jika Tuhan memberikannya kemenangan Pertempuran terjadi di Hauna dekat Agra Pada 16 Maret tahun 1527 Masehi Rajput bertempur dengan gagah berani Namun Babur memperoleh kemenangan Dan Raja Sanga si pemberani dari Rajput itu mati terbunuh Dalam rangka memperingati kemenangan Babur mengganti nama tempat pertempuran Dengan nama Fateh Pursikri Yang artinya tempat kemenangan Sementara itu sisa-sisa bangsa Afgan Masih ada yang setia kepada keluarga Lodi Orang-orang Afgan ini berjuang mati-matian Dalam upaya untuk merebut kembali kekuasaan Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Yang bernama Muhammad Untuk menjadi Sultan Dinasti Lodi berusaha bangkit kembali Menentang pemerintahan Babur Dengan pimpinan Muhammad Lodi Pada pertempuran di dekat Gogra Babur dapat menumpas kekuatan Lodi Pada tahun 1529 Masehi Dengan kemenangan-kemenangan tersebut Maka semakin mantap kekuasaan Babur di pusat India Sehingga kerajaan Mughal telah berdiri dengan aman Namun hanya setahun kemudian Babur meninggal dunia Babur meninggal dunia di Agra Pada 26 Desember tahun 1530 Masehi Pada usia 48 tahun Kekuasaannya di India berlangsung selama kurang lebih 4 tahun Selama periode ini Ia harus berjuang 3 pertempuran utama Sesuai dengan namanya Babur seekor harimau diantara manusia Ia merupakan orang yang gigi Memimpin kehidupan dengan luar biasa Penuh petualangan dan prestasi luar biasa Ia bukan hanya seorang jenderal terampil Ia juga seorang penyair Sarjana Dan seniman Sesuai dengan permintaannya Ia dimakamkan di daerah Kabul Alhamdulillahirrobbilalamin Sejarah mengenai tokoh pendiri kerajaan Mughal di India Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!